Mantan prajurit cadangan Israel belak-belakan membeberkan perintah keji yang diberikan pimpinannya. Diketahui Yuval Green adalah tentara cadangan IDF yang dipanggil untuk bertempur di Gaza Selatan. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari IDF saat unitnya diminta untuk membakar rumah warga Palestina. Dikutip dari tribun news, Yuval Green lantas menemui komandannya selesai mendapat perintah itu. Ia mempertanyakan mengapa para prajurit diperintahkan untuk membakar rumah warga si Pilgaza. Yuval Green mengaku ia tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ia pun memutuskan untuk tak berpartisipasi dalam operasi militer itu. Terkait pengakuan Green soal perintah pembakaran rumah IDF buka suara. Pihaknya mengaku tindakan prajurit mereka didasarkan pada kebutuhan militer dan sesuai hukum internasional. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.